dan hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Oleh karena itu, dan insyaallah akan diakhiri dengan atau dirangkaikan dengan pelaksanaan khutbah. Oleh karena itu, sebelumnya kami anjurkan kepada seluruh jamaah setelah pelaksanaan salat i'id tidak langsung meninggalkan tempat ini tapi mendengarkan khutbah sampai selesai seluruh prosesi pelaksanaan salat i'id kita. Yang pertama, ada pun niat salat i'id al-adha yaitu Usalli sunnata i'id al-adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar Kami ulangi Usalli sunnata i'id al-adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar Jadi kita berniat dan dilanjutkan dengan takbiratul ikhram Selanjutnya, hadirnya saya berbahagia Kembali kita mengangkat takbir Allahu Akbar Lalu diselingi dengan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar Kemudian kita mengangkat lagi takbir yang kedua Allahu Akbar Dilanjutkan lagi dengan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa Allahu Akbar Ada pun pada raka'at pertama Jumlah takbir adalah sebanyak tujuh kali Dan jumlah tasbih sebanyak enam kali Kemudian akan dilanjutkan oleh imam Dengan membaca surah al-fatihah Dan dilanjutkan dengan surah yang lain di dalam Al-Quran Selanjutnya, kita ruku Sujud Bangkit dari ruku Kemudian sujud Duduk di antara dua sujud Kemudian sujud kembali Kemudian bangkit lagi Dari raka'at pertama Mengangkat takbir Allahu Akbar Selanjutnya, hadirnya saya berbahagia Pada raka'at kedua Kembali kita mengangkat takbir Dan diselingi dengan tasbih yang sama dengan pada raka'at pertama Tapi dengan jumlah yang berbeda Ada pun pada raka'at kedua Takbir sebanyak lima kali Dan diselingi dengan tasbih sebanyak empat kali Hadirin yang sama berbahagia Sebelumnya saya mohon maaf Yang pertama bahwa setelah kita melaksanakan Mengangkat takbir, takbiratul ihram Maka dilanjutkan dengan membaca doa ibtitah Membaca doa ibtitah Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kasira Wasubahanallahi bukratawasila Dan seterusnya Atau sekurang-kurangnya Membaca Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kasira Wasubahanallahi bukratawasila Hadirin jama'at yang sama berbahagia Sebagai kesimpulan Bahwa pada raka'at pertama Kita membaca takbir sebanyak tujuh kali Diselingi dengan tasbih sebanyak enam kali Dan pada raka'at kedua Kita membaca takbir sebanyak lima kali Dan diselingi dengan tasbih sebanyak empat kali Demikianlah tuntunan singkat Yang kami sampaikan pada hari ini Semoga bermanfaat kepada kita semua Jama'at yang sama berbahagia Sallu salata'idil adha Jami'ata rahimakumullah Salatala ilaha illallah Allah 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 selamat menikmati 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 walhamdulillah